Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku buat kue apem Ini buatnya sangat mudah banget Bahannya ekonomis dan rasanya enak Kue ini sangat recommended Buat ide jualan Mau tau gimana cara membuatnya Saksikan terus ya video aku ini Sampai dengan selesai Dan bagi teman-teman yang belum tekan tanda subscribe Jangan lupa tekan tanda subscribe Dan tanda loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih Pertama Masukkan 200 ml santan Kedalam panci Tambahkan 120 gr gula pasir Kemudian aduk Sampai tercampur merata Kemudian masak Menggunakan api kecil Dan sambil diaduk terus Agar santannya tidak pecah Nah ini sudah mendidih Kita matikan api kompornya Kemudian kita sisihkan Sampai air santannya dingin atau hangat Selanjutnya siapkan wadah Kemudian masukkan 140 gr tepung beras Dengan cara diayak seperti ini Kemudian masukkan 80 gr tepung terigu Masukkan setengah sendok teh ragi instan Selanjutnya kita tuangkan air santan yang sudah kita rebus tadi Dengan gula Kita masukkan secara bertahap saja Dan sambil kita aduk terus Dan adonannya tercampur merata Kemudian adonannya kita istirahatkan Kita tutup menggunakan Plastik wrap seperti ini Atau teman-teman Bisa juga ditutup menggunakan Kain serbet Atau kain lapersihnya Selama 30 menit Mohon maaf Video untuk mengistirahatkan Adonannya tidak kerikot Karena memorinya full Jika sudah 30 menit Kemudian kita buka Plastik wrapnya Atau lapersihnya Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok teh Baking powder Disini aku menggunakan Baking powder yang merek Hercules Kita aduk Sampai tercampur merata Selanjutnya kita akan beri warna Disini aku pakai 2 warna Dan akan aku kombinasikan Warna kuning muda Dan aku tambahkan Atau aku campurkan dengan warna Pink Secukupnya saja Kemudian kita aduk Dan kita lihat ya Akan berubah menjadi warna Apa Dan ini hasilnya Warnanya cantik banget Seperti ini Jika sudah Kita sisikan terlebih dahulu Kukusannya sebelumnya Sudah dipanaskan terlebih dahulu Airnya sudah mendidih Kemudian kita kecilkan terlebih dahulu Apinya Dan kita masukkan Cetakan apemnya Seperti ini Dan kita kasih jarak ya Agar nanti ketika Kue yang sudah mekar Tidak nempel Atau tidak lengket Kemudian cetakannya Kita panaskan terlebih dahulu Selama 5 menit Setelah 5 menit Kita buka tutup kukusannya Kemudian cetakannya Kita isi dengan adonan Kita isi adonannya Sampai full Jika sudah Kita tutup Tutup kukusannya Dan masak Menggunakan api Yang paling besar Selama 20 menit Setelah 20 menit Kita buka Tutup kukusannya Dan hasilnya Mekar Seperti ini Kemudian Kue-kuenya Kita angkat Nah ini Kuenya sudah hangat kuku Dan sekarang Kita keluarkan Dari Cetakannya Cukup kita tekan Perlahan Seperti ini Seperti ini Sangat mudah ya Mengeluarkannya Dan sekarang Kita akan cicipi terlebih dahulu Ini kuenya Lembuk Kita lihat Dan makannya Jangan lupa Menggunakan Parutan kelapa Seperti ini Agar lebih enak banget Untuk parutan kelapanya Sebelumnya Seperti biasa Dihukus terlebih dahulu Selama 5 menit Dan ditambahkan Dengan sedikit Keram Dan juga Satu lembar Daun pandan Seperti itu ya Kue apem ini Memang sangat recommended Enak banget Dan pastinya Ini Bahannya ekonomis Gimana Pasti bisa ya Cara membuatnya Semoga bermanfaat Video aku ini Terima kasih Sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih